Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada selama tengah hari ini saya akan memahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 17 September sampai tengah tanggal 20 September 2024. Jadi hari Senin, tanggal 16 libur ya. Pada saat saya bahas ini masih hari Sabtu ya, seperti itu ya. Jadi, sebentar saya siarkan dulu. Maaf, hari Minggu ya. Jadi saya siarkan dulu untuk event yang akan datang. Ini sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi ada dua eventnya. Yang pertama, tanggal 19 September 2024 hari Kamis, jam 9 pagi ya waktu Indonesia bagian Barat. Itu eventnya hybrid ya. Jadi on-site dan online. Kalau on-site di kantor IDX Surabaya, Jawa Timur. Jangan lupa untuk pakaian sopan ya. Dan pakai sepatu kalau bisa. Untuk yang on-site di Surabaya, Jawa Timur. Di kantor IDX Surabaya. Kemudian Anda bisa daftar link-nya ada di video deskripsi di bawah ini. Atau online, kalau misalnya nggak bisa datang di Surabaya atau lagi sibuk ya, ikut online aja. Ini untuk yang komunitas stockbit juga bisa join. Kemudian kalau yang belum punya stockbit, Anda bisa cobain sekuritas stockbit-nya atau ikutin dulu acaranya. Kalau misalnya tertarik, nanti boleh minat untuk join stockbit ya. Seperti itu ya. Jadi on-site dan online, tinggal langsung daftar link-nya di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau lebih seperti itu, cukup. Kemudian berikutnya untuk event-nya tanggal 21 itu hari Sabtu. Ini untuk umum ya. Jadi nggak harus join untuk JP yang kali ini ya. Ini tanggal 21, jamnya jam 12.30, siang sampai jam 3 sore atau jam 4 lah maksimum ya. Ini acaranya hybrid atau on-site. Kalau hybrid itu kita mulai makan siang dulu ya. Kemudian kita mulai presentasi materinya. Yang lagi di Surabaya atau orang Surabaya ya. Kalau Anda bisa ikutin on-site aja. Biaya pendaftarannya 100 ribu. Ini sebenarnya gratis. Biaya pendaftaran akan dikembalikan kalau Anda hadir di tempat acara ya. Jadi istilahnya gratis. Tapi uang 100 ribu itu untuk mengikat supaya Anda hadir ya. Karena seringkali orang itu daftar-daftar tapi nggak hadir ya. Nanti sudah disiapkan konsumsinya, nanti sayang terbuang gitu aja konsumsinya ya. Makanya ada deposit 100 ribu itu yang on-site. Kalau online nggak perlu, tinggal daftar aja. Register. Kemudian nanti jangan lupa untuk join pada saat acaranya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk event yang akan datang yang untuk tanggal Sabtu ini, tanggal 21 itu kita akan bahas mengenai rekening margin. Bagaimana kita itu menggunakan rekening margin. Kapan penggunaannya. Psikologinya seperti apa. Strateginya seperti apa. Pemilihan saham-sahamnya. Kemudian kita hitung risk management-nya seperti apa. Risk reward-nya seperti itu. Jadi, sudah diselaskan juga di video sebelumnya, ini bukan mengajarin orang untuk ngutang di saham. Nggak ya. Jangan salah paham ya. Bukan mengajarin orang untuk ngutang di saham menggunakan rekening margin. Bukan. Nah, jadi ini karena kalau kita lihat ya, saham itu selalu kasih kesempatan ya. Kalau kesempatan datang, di mana resiko dan reward-nya itu kalau kita banding ya, lebih besar reward-nya daripada resikonya. Nah, disitulah kalau kita mau, kita bisa menggunakan rekening margin. Dan rekening margin di valboris puritas itu, daftar sahamnya lumayan banyak. Dan bunganya dia lumayan murah. Sekitar 12,03 efektifnya per tahunnya. Jadi, kalau per bulan ya, kalau dihitung lebih, ya mungkin 1,01 atau 0,03 paling mahal lah efektifnya ya. Pokoknya nggak sampai lebih dari 13 persen. 12,03 persen kalau saya hitung ya. Karena perhitungannya memang iklannya itu 11,99 persen gitu ya. Ya, kalau nanti anggapnya 12. Tapi kan dia hitungannya dibagi 360. Jadi, efektifnya sekitar 12,03an kalau saya hitung ya. Jadi, Anda bisa pikirkan dulu. Kalau dibilang rekening margin itu resiko, bahaya, ya Anda hitung aja. Kalau misalnya 12 persen, satu bulan itu 1 persen, saham itu dalam satu hari bisa naik, turun lebih dari 1 persen loh. Bisa sampai turun 5 persen, turun 10 persen, atau ARB turun 25 persen ya. Nah, apakah berarti kalau Anda hitung persentase bunganya yang ngutang, ya kan? Apakah berarti Anda asumsikan berarti kalau naik turun harga sahamnya lebih banyak, ya harusnya lebih resiko dong daripada rekening margin, cuma bayar bunganya tambah 1 persen ya. Jadi, nanti ada strateginya. Tapi ini bukan acara untuk ngajarin ngutang di saham ya. Jangan salah paham ya. Bukan ngajarin ngutang di saham. Ya, kurang lebih seperti itu, saya akan bahas langsung ke sahamnya. Yang pertama saya bahas, sebelumnya saya sudah buat video, saya bahas BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, BNGA, dan PNBN. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai BRIS. BRIS saat ini dia menguji area resistennya sekitar 2.900an ya. Bagaimana, Pak Senar? Apakah kita tunggu di bawah? Kalau Anda mau tunggu bayar weakness, ada dua area yang mau Anda bisa tunggu ya. 2.400an, kemudian berikutnya, kalau mau bayar weakness sekitar area 2.700an. Jadi, kalau dia turun, jangan langsung bayar. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita perusahaan bayar. Jadi, ini 2.700an, mungkin nanti dipotong sekitar area MA20-nya. Anda bisa tunggu di sana, bayar weakness, tapi kalau nggak dikasih, kita bayar high sell higher. Kalau dalam minggu ini, tanggal 17-20 September 2024, dia berhasil breakout ke atas 2.910, atau bahkan breakout ke atas high-nya di sini 2.960, Anda boleh bayar high sell higher, atau average up kalau sudah penyata, kayak pas berikutnya masih bisa ke 3.200. Itu untuk BRIS. Jadi, uptrend-nya masih bagus. Prinsip saya ya, kalau uptrend-nya masih bagus, itu boleh bayar high sell higher. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Biasanya saya sering ditanya seperti itu. Karena sudah naik tinggi, dekat resisten. Nah, jawaban saya selalu resisten di analisa teknikal. Itu jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market-nya ya. Seringkali orang kena resisten langsung jual. Memang di sini, kenyataannya memang kena resisten, turun Pak Sunar jual. Ini nggak sampai tembus ke atas, kemudian dia turun. Ini berarti saatnya jual Pak Sunar, karena dia bakalan turun, karena sebelumnya dia turun. Belum tentu. Jadi, market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal. Oh, ini satu kali trading gagal, dua kali gagal, lalu sini pasti gagal, pasti turun. Jual-jual aja, jangan ngikutin Pak Sunar. Ya, kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang. Ya, coba kalau ini naik lagi. Tapi bukan berarti pasti naik, nggak ya. Saya nggak bilang pasti naik, nggak. Tapi saya itu prinsipnya adalah full load the trend. Selama trend-nya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya dia kan membutuhi high yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya Anda membatasi dengan resisten, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Bisa cuman dari sini. Ini sebelumnya kan lama ini, 2023 ini contohnya. Ini lama dia nggak bisa tembus-tembus ini ke area resistennya, 1800-an. Buktinya suatu saat di akhir Desember itu, dia biasanya berarti naik ke atas. Kalau Anda tetap punya prinsip ini resisten kuat, Anda pasti jual, karena sebelumnya gagal terus. Berapa kali ini gagal? Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali gagal. Area sekitar 1800-an. Anda pasti jual. Kalau dia naik, Anda nggak berani beli, Anda tunggu di sini. Akhirnya Anda ketinggalan profit dari 1800-an sampai 2800-an. Karena uptrendnya sebelumnya masih bagus. Dilihat saja MA200-nya mengarah ke atas. Ketika MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah naik lagi ke atas MA20-nya, kita buy. Sama kayak ini prinsipnya. Saya gampangnya pakai MA20 saja. Jadi saya nggak mau ngajar yang ribet-ribet ya. Jadi yang simpel saja kita lihat MA-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2019-nya, mau buy high sell hire silahkan, mau tambah lagi silahkan. Dulu ada yang kritik saya, katanya kalau buy high sell hire, nanti kamu nyangkut tuh, kasih makan bandar ya katanya gitu. Yang penting adalah pasang 3 stop atau stop loss. Kalau yang Anda mau berdepan ke saya, argue ke saya, ya tinggal tanya aja. Anda berdasarkan apa? Kalau saya berdasarkan tren-nya, secara kembangnya lihat MA20-nya. MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau dia break out hire hire, ya berarti masih bagus. Boleh buy lagi. Nah, perkara nanti kalau takut, ya itu tergantung masing-masing. Anda siap nggak akan resikonya? Kalau Anda nggak siap akan resikonya, ya jangan beli. Tunggu aja buy on increase di 2.400 atau 2.680, atau bahkan di bawah 2.100 atau 2.500. 1.500, terserah Anda mau tunggu di mana, di bawah. Tapi saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kenapa nggak buy high sell higher? Kalau semuanya di saham itu buy low sell high, sebelumnya saya dikritik keras karena saya kadang-kadang ngajarin buy high sell higher, kalau semuanya buy low sell high, nanti kita mikirnya gampang aja logikanya. Yang buy high-nya kita siapa? Semua pada mau buy low semua, tungguin semua. Nanti nggak ada yang buy punya kita, nggak ada yang ngangkat nanti ceritanya. Tentu saja mereka yang buy high sell higher yang mau beli lagi, karena dia follow the trend. Nah, karena nanti dibanting, masa salahnya Pak Sunar? Kan nggak, saya nggak bisa ngatur marketnya, kecuali kalau sahamnya nggak liquid, saya bisa ngatur. Nah, ini kan lumayan liquid, liquiditasnya lumayan besar. Kalau lebih seperti itu, kemudian untuk Arto, Arto dia masih side-base. Kalau yang mau tunggu buy on increase, tunggu aja di 2.40 atau 2.700-an kurang lebih ya. Kalau turun, jangan langsung buy, tunggu rebound, mantul ke atas, 10% buy. Ini mau buy sekarang sebenarnya sih lumayan menarik juga untuk Arto. Tapi jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja, kalau dia naik, setiap lipatan 100 atau 200, Anda bisa tambah lagi, average up. Kalau dia breakout ke atas 3.000, memang di sini kalau kita lihat, kena resisten, dia gagal turun ya. Kena resisten, dia gagal turun. Nah, kali ini kalau dia breakout ke atas 3.000, tetap saran saya, tetap tambah lagi kalau sudah punya, atau belum punya, kalau mau buy, silakan. Wah, Pak Sunar, nanti dibanting turun resisten. Bapak nggak tahu tak resisten itu apa. Nah, saya sih prinsipnya, jangan sampai resisten itu menjadikan tembok. Jadi resisten nggak pasti, pas kil batal turun. Nggak pasti ya. Kalau Anda bilang resisten itu pasti turun ya, ya ini kan resisten di sini. Ini mau naik, gagal. Ya ini buktinya dia mau naik, dia gagal lagi. Turun lagi kan. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini kalau dia breakout lagi, gagal lagi, pas sunar ini resisten. Mungkin ini Anda nggak bye-bye. Anda tunggu di sini terus. Mungkin Anda bisa tunggu di sini. Nggak bye-bye terus nanti ya, kalau Anda tunggu di bawah sini. Karena nggak banyak dia, ini resisten, Pak Sunar. Tunggu aja, tunggu aja. Tunggu, tunggu, tunggu. Nanti naik lagi, naik lagi. Akhirnya Anda ketinggalan profit. Dari 2.600 di sini sampai 3.000. Padahal di sini kan sudah kelihatan, afternya mulai bagus ini. MR20-nya mengarah ke atas. Kalau harga sahamnya sudah di atas MR20-nya, memang dia kadang-kadang breakout, kemudian turun lagi. Tapi kalau belum kena stop loss. Kalaupun tidak kena stop loss, kalau dia berhasil ribon lagi, ya kita bye-bye. Karena kunci sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu bukan hanya disiplin cut loss. Kalau Anda disiplin cut loss doang, nanti ceritanya Anda cut loss terus. Ya nggak bisa bye-bye. Kalau uptrendnya balik lagi ke atas, Anda sudah cut loss, Anda nggak mau bye-bye, atau takut, atau trauma, karena terbawa perasaan, akhirnya ketinggalan lagi profit. Dinamika trading memang seperti itu. Satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Jangan sampai kita itu punya mindset anchoring. Kaku banget anchoring. Kapalnya sudah mau berlayar, jangkarnya nggak dilepas-lepas. Ya gimana mau berlayar kalau jangkarnya nggak dilepas kapalnya. Yang anggapannya seperti itu. Jadi fleksibel saja, yang penting pasang trade stop, stop loss, uptrendnya masih bagus. Ini side-base ya, tapi side-base-nya itu di jalur uptrendnya. Sudah, apalagi kalau kita lihat MA200-nya mengarah ke atas, MA20 di atas MA200, berarti jangka pendeknya dia masih bagus. Ekonomi seperti itu cukup. Berikutnya, BBTN uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, gasannya masih di atas MA20-nya, apakah sentimen penurunan suku bunga nanti sektor property booming BBTN dia naik? Kalau kita lihat BBTN ini memang lumayan besar ya kredit perumahan ya. Jadi kalau kita lihat ya tergantung resikonya juga ya, kredit matching-nya. Nah ini kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Kalau yang mau buy on English, Anda bisa tunggu di 1.340 atau 1.375 sampai 1.400 MA20-nya ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound. Rebound mantul ke atas, kita baru sampai. Itu buy on English di MA20-nya. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 1.450, kita buy, naik lagi ke atas 1.460, resistance minernya ya, swing high-nya di sini. Kita tambah lagi average up, target price beginnya, dia akan muncul 1.500. Kalau naik lagi, kita tambah lagi target price beginnya, 1.560 dan 1.610. Itu untuk BBTN. Jadi uptrendnya masih bagus. Jangan terlalu takut, Pak Sunar. Ini resistant dong. Naik, ini like memang high-high, tapi turun lagi. Tunggu di bawah gitu ya. Ya boleh aja kalau Anda mau buy English itu di bawah. Tapi kalau nggak dikasih, yang masih berminat ya. Kalau masih berminat ya, buy high sell higher. Kalau nggak berminat ya, pilih sama yang lainnya aja. Kalau lebih cukup. Berikutnya, PNLF fluktuasinya tinggi, tapi kalau yang sering ikutin saya, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan, 1.410 ke atas ya, kita boleh buy. Jangan lupa pasang three stop-nya atau stop loss-nya. Atau kalau mau tunggu buy English lagi, tunggu di MA20-nya, sekitar 400 ya. Kalau turun, jangan langsung buy. Atau area support-nya di sini, 378 sampai 368. Kalau turun, jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas, kita pasang automatic order ya. Automatic order buy. Kalau sudah berhasil naik ke atas lagi, kita buy. Nah, kemudian average up, kalau dia naik lagi ke atas 424. Nah, ini kalau yang mau buy, ya kita lihat, ini high-nya hari Kamis, itu di 432. Jadi, kalau mau buy, ya kita tinggal lanjut aja ke lantai bangunan berikutnya ya. Kalau ibaratnya trading range ya, ini lantai bangunan. Ya, kita lihat, kalau dia berhasil naik ke atas 432, kita buy, target price-nya 484. Jadi, untuk PNLF ini masih bagus ya. Area buy-nya sekitar 80 sampai 400. Itu untuk PNLF ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ADMF, ekor panjang ke atas ya. Ini bukan bank ya. Tadi PNLF juga, bukan bank, tapi ini lembaga pembiayaan ya. Nah, ekornya panjang ke atas, apakah ada aksi kooperasi atau lain-lainnya, saya nggak tahu ya. Ekor panjang ke atas ini memang, kalau secara teknikal, itu potensial untuk reversal, atau continuation, kalau dia masih downtrend. Nah, kalau kita lihat, ini memang seringkali ekor panjang ke atas ya. Ini sebelumnya ekor panjang ke atas, tapi dia masih bagus afternya. MR20-nya mengarah ke atas di sini, beda. Kalau ini MR20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi, kalau mau buy di ADMF ini, caranya adalah, kalau kita mau buy, kita tunggu, kalau naik ke atas 11.375, kita mulai buy, buy-nya bertap aja. Average up. Kalau naik, kita tambah lagi average up, naik ke atas 11.500, atau 11.600, kita tambah lagi. Naik ke atas 11.875, tambah lagi. Target pass-nya masih tetap sama, resistenya 12.250. Kalau dia naik lagi, terakhir berikutnya 12.900, dan 13.400-an. Di sini ya, sampai 13.650. Jadi, buy-nya bertap aja. Jangan langsung buy sekarang. Tunggu aja. Naik ke atas 11.375, kita pasang automatic order, buy, naik ke atas 11.500, atau 11.600, kita tambah lagi average up. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi, kalau dia gagal, turun di buy-nya 11.100, kita jual lurus semuanya. Tapi, saya nggak tahu ya, apakah ada aksi kooperasi, penerbitan obligasi, dan lain-lain. Saya nggak tahu. cek sendiri beritanya, kenapa kok. Tiba-tiba ada lonjakan. Tapi, kalau kita lihat dari volumenya, ini masih belum terlalu besar. Memang volumenya sudah mulai naik, tapi masih belum. Jadi, belinya bertap aja. Jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga. Tapi cukup. Berikutnya, BTPS masih lasu di bawah. BTPS ini memang masih kalah jauh dibandingkan BRIS. Masih lasu di bawah. Tapi, yang menarik di sini, MA20-nya sudah mengarah ke atas, walaupun dia cenderung sideways. Kalau dia masih bertahan sekitar 1200-an, dia masih cukup menarik kalau mau buy. Nah, ini tinggal tunggu aja. Kalau dia naik ke atas MA20-nya, MA20-nya di 1254,75. Jadi, kalau dia naik ke atasnya ini ya, 1260, untuk BTPS itu boleh buy. Yang mau buy, naik ke atas 1290, tambah lagi average up. Ini ada sistem minernya di sini ya. Jadi, kalau dia, bentar saya gambarkan di sini, swing high-nya di 1330, kalau dia berhasil naik ke atas 1330, boleh ditambah lagi average up, takut PSBQ-nya di 1415. Selama dia masih bertahan di atasnya 1200 ya, atau swing low-nya di sini, di 1200 ya. Untuk BTPS masih cukup menarik sih ya, kalau mau buy. Ya, memang masih lesu sih kesempatan. Karena kalau kita lihat di sini, ini masih bisa turun lagi. Turun pun tapi masih terbatas ya. Ya, mungkin Anda bisa pasang stop loss-nya di 1145 atau maksimum 1100 lah ya. Maksimum banget ya. Tapi kalau 1100 mungkin terlalu caham. Mungkin ya, 1150 atau 1145. Kalau pasang di 1200 mungkin terlalu dekat ya. Masa balik sekarang stop loss-nya 1200. Ya, kena tuh Pak Sunara. Ya, kadang-kadang fluktuasi itu, paling nggak 5 persen lah ya, kita kasih batasnya. Atau sekalian tunggu buy-off weakness aja di 1145. Kalau dia turun di banyak 1145, ini sudah pernah saya gambarkan area buy-off weakness-nya. Saya perpanjang ya. Kita boleh tambah lagi average up ya. Kalau dia naik, kita harus tambah lagi average up. Tapi kalau misalnya masih belum break-up ke atasnya, ya kita jangan buy. Tunggu. Kalau buy-off weakness itu turun, ya jangan langsung buy. Tunggu menjelang menit depan, atau besok lakinya, kalau dia sudah bersih naik ke atas, kita pesan automatic order, ya kita boleh buy. Kalau dia sudah rebound, mantul ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu, jangan lupa untuk sign up, dua event yang sudah saya sebutkan sebelumnya, on-site dan online, hybrid ya. Tanggal 19, itu hari Kamis, kemudian tanggal 21, hari Sabtu, siang ya, seperti itu sambil makan siang. Mungkin yang Sabtu, yang di Surabaya ya, mungkin biasanya ada yang kerja setengah hari, setelah kerja bisa langsung ke acara edukasi ya, di TP ya, di Pak Gedung Pakuon Center ya, di area TP sana ya, di Surabaya. Kalau yang nggak bisa ikutan on-site, ya ikutan online aja, daftar. penopi seperti itu, free, terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, seperti biasanya, izinkan saya, mendorong semuanya, selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian, tetap semangat, terima kasih. selamat menikmati.